Karena di rumah tuh saya pendiam sebenernya Wow, keliatan kalo disini juga pendiam Tapi kalo di area saya itu diem Di mana? Dari dalam aja Jadi memang ayah tuh kan Mama itu sinden tradisional Sunda Ayah juga seniman Sunda Jadi dari umur 3 tahun tuh udah disimpen di dong Dikendang Aku tuh seriusan Bener 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 gue udah tau nih di Genève yang waktu itu Ditaro disitu Jadi mau gak mau tuh udah ngedenger musik dari kecil Cuman tradisional Kayak alat-alat musik tradisional Sampai akhirnya tuh di SD tiba-tiba mengenal namanya Brand New Night Wadidaw Wadidaw dia baru mengenal SD Itu gue udah SMA Jangan suka keliatan umurnya gitu Kesian Tadi kan dibilang kan lagi iseng nih nyiptain lagu Sebelumnya emang suka nyiptain lagu atau gimana? Dulu tuh sempat Cuman ya karena mungkin masih kecil juga Jadi kayak udah lah Gimana nanti Tapi setelah kesempuruhan cinta Taunya responnya bagus kayak ah yaudah Kayak cukup tau Sebenernya tuh Iki bikin Barengan sama kesempuruhan cinta Lagi photoshoot kesempuruhan cinta Iki nyiptain Jadi kayak lagi foto tiba-tiba Iki Coba sambil nyanyi aja natural Tiba-tiba nemu Da 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 Bikinnya itu karena disaat lagi syuting Aku lagi syuting kayak sinetron-sinetron lah Siiii Lagi beri Lagi beri tuh Hei, belum lebaran kali ini pulang kampung gak? Pulang kampung lah Kangen sama keluarga Pengen ketemu Emang gak pulang kampung bang? Emang ngapain pulang kampung? Capek-capek Mendingan kampungnya aja suruh kesini. Lagi beri tiba-tiba, daripada saya kan orangnya iseng, menjahilin orang, daripada bikin kesel orang, waktu itu bikin lah gemreng. Akhirnya tiba-tiba nemu nada. Kok enak kata aku tuh, sampe akhirnya mikir lah. Wih gimana ya kebayang kalo misalkan, kalo misalkan satu pasangan di dunia ini, kalo udah nyaman, pasti Hakim ga bakal bisa lepas. Nemu deh lirik. Berada di pelut kamu, mengajarkan diri itu. Awalnya udah ga nyangka, terus kayak, ijilah kok gue bisa nyimtain lagu dari situ. Awalnya kayak gitu. Jadi Iki bikin dulu sendiri di rumah, dan ga ada niatan untuk ke publis awalnya. Udah lah buat keluarga, karena apa? Karena ayah pun bikin beberapa banyak lagu ya untuk keluarga, untuk iseng-iseng. Terus sampe akhirnya mungkin ayah tuh punya rasa kebanggaan, dan kayak gila anak gue ternyata bisa bikin lagu kemana-mana tuh di dengerin. Mau mandi, mau makan, tidur, semua dengerin tuh lagu Iki. Yang Kesempuruhan Cinta. Sampai akhirnya di ini talkshow pun kalo lagi break dengerinnya lagu itu. Sampai akhirnya dari atasan net itu, lagi sidak kesitu. Dan memikirkan kalo lagu itu udah publis, dan coba cari tau ini orang siapa yang nyanyi. Pas dikasih tau, iya gimana anaknya kami sule. Disuruh lah diundang saya ke net. Barulah saya kayak bilang, tanpa membawa nama orang tua, saya jadi gitu, Bian, saya bikin lagu ini, gini-gini. Tapi di belakang orang tua pun Iki bawa ke label-label itu lagu Kesempuruhan Cinta. Oh. 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 Terima kasih.